Hai Oke Halo semuanya bertemu lagi dengan saya Demelkis nah di depan kita sudah ada HP Infinix ini Infinix Smart 5 ya sebenarnya ini handphone sudah cukup lama keluar tapi ini yang versi terbaru Infinix Smart 5 2021 di kita akan unboxing handphonenya di bagian depan kita ada lihat ini untuk kapasitas baterainya 5000 mAh ini ada logo besar-besar dan tulisan besar 13MP triple real camera memakai 4G LTE dan untuk internal storage-nya 32GB kita ke bagian belakangnya di sini ada spesifikasi dari HP Smart 5 ini ya dia memakai RAM 2GB dengan internal storage 32GB kapasitas baterai 5000 untuk versi Androidnya ini Android sebut Android 10 ya ke kamera depannya 8MP kamera belakangnya 13MP triple kamera prosesornya MediaTek 6761D untuk layarnya sendiri 6,6 inch resolusinya 720x1600 Oke kita akan unboxing handphonenya pertama-tama-tama kita buka segelnya dulu kita lihat di dalam dapat apa aja pertama-tama kita dapat unit dari Infinix Smart 5 ini ya kita singkirkan ini ada kertas pembatas di sini ada kartu garansi dan buku petunjuk oke oke Oh ini kartu garansinya di sini buku panduan dan ini ada X Club Registrasi di sini kita ada dapat sim injektornya ya sim injektornya di sini kita ada dapat anti goresnya anti gores plastik di sini kita ada dapat cash ya jadi ini cashnya ini plastik jadi bukan jelly jadi dia hanya di sampingnya ini tidak tutupnya jadi dia hanya ngemanin di bagian atasnya aja ini plastik plastik pening di sini kita dapat kepala charger nya ya 5 volt 2 ampere 10 watt di sini kita dapat kabel data mikro tadi ya oke kita langsung ke bagian handphonenya ini ada tulis beberapa spesifikasinya ya kita ke bagian sebelah kanannya dulu di sini ada tombol power dan di bagian atasnya ini ada tombol volumenya ya kita ke bagian atasnya lagi ini kosong tidak ada apa-apa kita ke bagian sebelah kirinya ini ada sim tray nya kita bisa memakai dual kartu ya ini kartunya Nano Nano dan di sini bisa pakai micro SD oke kita ke bagian bawahnya di sini ada mic nya di sini ada pot audio dan di sini ada pot micro USB nya dan di sini ada spekernya ya ini spekernya ada enam lubang kita ke bagian belakangnya di sini dia memakai I triple kamera dan di sini ada sensor sidik jari dan ada lampu blitznya ada lampu blitznya ada tiga nih mantap oke kita buka aja kita lihat warna dari handphone ini oh mantap ya warnanya warnanya ada glitter gitu warnanya ada glitter glitter oke kita tes nyalain handphonenya oke HPnya sudah nyala dan ini tampilan depan dari HP Infinix Smart 5 2021 ini ya kita cek pengaturannya kita lihat sistem HPnya kita cek tentang ponselnya ponsel saya ternyata di bagian atas ya XOS Dolphin RAM 2GB dengan internal storage 32 kamera 8MP kamera belakangnya 13MP triple kamera baterai nyalainya 5000mAh di sini untuk resolusi layarnya 720 x 1600 untuk Android Android 10 ya oh ternyata ini lengkap banget nih spesifikasinya ditulis di handphone ini ya oke di sini saya sudah download AIDA dan CPU setnya ini kita cek AIDA sistemnya terima kasih sesuai Infinix Hot 10 Live di sini Max 10 Live ya prosesornya MTK6761 RAM 2GB sisanya 1,8GB internal storage nya dari 32GB di sini hanya 24GB ya sisanya 22GB oke oke saya sudah download CPU set juga di sini kita lihat Mediatek Helio A22 1,8GHz Mediatek 6761 oke sesuai oke di sini saya akan tes hasil kamera dari handphone ini ya nah kita lihat fitur-fitur dari kameranya ini ada video ada eye camera ada mode cantik ada bokeh ada mode panorama ini beberapa hasil kamera dari Infinix ini ya kalau menurut saya kesimpulan dari saya kamera ini cukup bagus hasilnya juga lumayan ya terima kasih 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 terima kasih